Soal berikut rupakan soal mengenai operasi dan faktorisasi aljabar. Pada soal ini, kita mempunyai sebuah bentuk di mana kita harus mencari berapa hasilnya. Untuk mengerjakannya, semua bentuk aljabar kita faktorkan ke bentuk terkecilnya. Misalnya di sini kita punya 4y plus 8. Kita ubah dia, 4nya kita keluarkan, yang tersisa adalah y plus 2. Penyebutnya kita punya 3y minus 9. 3nya kita keluarkan, sehingga yang tersisa adalah y minus 3. Dan terakhir di sini, kita perlu faktorkan 3y kuadrat tambah 5y minus 2. Nah, untuk memfaktorkannya, di sini kita lihat terlebih dahulu, terdepan dan terbelakangnya. 3 dan minus 2, kita kalikan. Sehingga kita punya di sini menjadi minus 6. Berikutnya, tugas kita adalah mencari berapa dikali berapa hasilnya minus 6, dan berapa ditambah berapa, bilangan yang sama hasilnya adalah yang di tengah. Dalam hal ini, 5. Nah, setelah kita cari, kita temukan bahwa angkanya adalah 6 dan minus 1. Karena keduanya memenuhi 6 dan minus 1. Berikutnya, 6 dan minus 1 ini kita ubah menjadi pengganti si 5y. Dalam artian, di sini kita punya 3y kuadrat, 6 minus 1-nya kita masukkan, sehingga di sini tambah 6y dikurang dengan y. Di sini dikurang dengan 2. Kalau kita perhatikan di sini, bentuknya tetap. Di sini menjadi tetap 5y, namun kita ubah menjadi 6y minus y. Berikutnya di sini, kita keluarkan 3-nya. Sehingga yang tersisa, 3y kita keluarkan, yang tersisa adalah y tambah 2. Begitu juga dengan yang belakang, kita bisa keluarkan pin 1. Sehingga yang tersisa di sini adalah y tambah 2. Kalau kita perhatikan, yang di dalam kurung nilainya harus sama. Nah, di sini faktornya menjadi yang di luar, yaitu 3y dikurang 1 dikali dengan yang di dalam, yaitu y tambah 2. Inilah faktornya. Nah, dengan begitu kita bisa kerjakan faktornya menjadi 3y minus 1 dikali dengan y tambah 2. Penyebutnya di sini adalah y minus 3. Karena yang dibagi, kita ubah menjadi kali. Sehingga bentuknya dibalik. Yang di atas menjadi 3y minus 9. Yang sudah kita ubah tadi menjadi 3 dalam kurung y min 3. Dibagi dengan penyebutnya sekarang adalah 4 dalam kurung y tambah 2. Nah, di sini ada yang bisa kita coret, yaitu y min 3-nya dan y plus 2-nya. Sehingga yang tersisa di sini adalah 3y minus 1 dikali dengan 3 dibagi dengan 4. Atau 3-nya kita kali masuk menjadi 9y minus 3 dibagi 4. Inilah jawabannya. Atau pada pilihan adalah yang C. Oke, sampai bertemu di soal selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.